Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji akan mendukung penuh Vladimir Putin soal konflik di Ukraina. Kim bahkan membesarkan hati Putin dengan menyebut tentara dan rakyat Rusia akan menang atas kekuatan jahat yang mendukung perang di Ukraina. Dimana hal itu diakini merujuk negara-negara barat. Bukan hanya itu, Kim juga terang-terangan akan mendukung semua keputusan yang dibuat Putin. Pernyataan ini disampaikan Kim Jong-un di fasilitas pelucuran roket Rusia Kosmodrom Vostohny pada 13 September 2023. Dalam pertemuan itu, upaya kerjasama militer juga dibahas. Rusia ingin mendapat tambahan pasokan senjata dari Korea Utara untuk perangnya dengan Ukraina. Sebagai imbalannya, Korea Utara menginginkan bantuan pangan dan transfer teknologi persenjataan dari Rusia, seperti yang melibatkan satelit mata-mata dan kapal selam bertenaga nuklir. Menanggapi pertemuan tersebut, Amerika Serikat memperingatkan bahwa Korea Utara akan membayar akibatnya jika mereka memasok senjata ke Rusia untuk konflik di Ukraina. Menurut Amerika Serikat, transfer senjata antara Korea Utara dan Rusia akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan menjadi tanda kondisi putus asa yang dialami pemerintah Rusia di tengah perang Ukraina. Pertemuan Kim Jong-un dengan Putin ini menandai perjalanan pertama Kim ke luar negeri sejak 2019. Terakhir kali dia melakukan perjalanan keluar Korea Utara adalah juga untuk bertemu dengan Putin pada 2019 setelah gagalnya perundingan pelucutan senjata nuklir Korea Utara dengan Presiden AS kala itu Donald Trump.